Intro Menyebut buah mengkudu mungkin tak asing lagi bagi sebagian orang. Mengingat mengkudu yang memiliki nama ilmiah Morinda, si Trifolia ini diakini merupakan tanaman asli dari Indonesia. Meski asli dari Nusantara, namun penyebutan mengkudu berbeda-beda tergantung daerahnya. Di wilayah Sumatera, mengkudu dikenal dengan nama Bengkudu, lalu Pace, Bentis, Cangkudu di Jawa, Bakulu di Nusa Tenggara, dan di Kalimantan dikenal dengan nama Labanan. Sedangkan dalam bahasa Inggris, mengkudu disebut dengan Indian Mulberry dan berbeda-beda juga di beberapa negara. Tanaman mengkudu, tanaman tropis yang tumbuh di daerah tanrendah hingga ketinggian dengan berbagai tipe lahan. Tinggi pohon mengkudu mencapai 3-8 meter dan memiliki bunga bongkol berwarna putih. Buahnya merupakan buah majemuk yang masih muda berwarna hijau mengkilap dan memiliki totol-totol dari ketika sudah tua berwarna putih dengan bintik-bintik hitam. Tanaman mengkudu dapat menghasilkan buah pada usia 3-4 tahun. Buah mengkudu juga dikenal dengan baunya yang tak sedap dan rasanya yang agak pahit. Meski begitu, mengkudu dari buah daun, akar hingga batangnya sangat tak bermanfaat buat kesehatan. Untuk buahnya, mengkudu memiliki kegunaan sebagai obat herbal yang bisa digunakan untuk mengobati beberapa penyakit, seperti tekanan darah tinggi, radang ginjal, radang menghambat pertumbuhan tumor, kanker, sembelit, lever, diabetes, dan lainnya. Hal tersebut tidak terlepas dari kandungan nutrisi dan beberapa senyawa kimia yang terkandung dalam buah mengkudu. Komposisi kandungan nutrisi yang terdapat dalam 100 gram buah mengkudu adalah Kalori, vitamin A, vitamin C, niacin, zat besi, kalsium 325, natrium 335, protein, lemak, dan karbohidrat. Selain itu, kandungan kimia daun dan buah mengkudu secara umum mengandung alkaloid, saponin, flavonoid, terpenoid, dan antrakuenion. Di samping itu, daunnya juga mengandung polifenol. Mengkudu juga terbukti bisa menjaga daya tahan tubuh. Manfaat ini diperoleh dari kandungan vitamin C yang ada dalam buah ini. Vitamin tersebut bisa melindungi sel dari kerusakan akibat paparan radikal bebas. Tak hanya itu, mengkudu juga bisa digunakan sebagai insektrisi dan abati untuk mengendalikan hama belalang, ulat daun, kutu putih, dan berbagai serangga yang menyerang tanaman. Manfaat buah mengkudu bisa didapatkan apabila diolah dengan baik. Buah ini ternyata bisa diolah menjadi minuman maupun makanan sehat. Bahkan oleh sebagian besar oleh masyarakat yang bergunakan sebagai bahan sayur, bahan rujak, dan jamu. Bahkan di Betawi, daun bunda mengkudu digunakan untuk membuat nasi goreng. Buah dan daun mengkudu juga sering digunakan sebagai obat tradisional. Selain itu, kulit batang dan akar mengkudu juga digunakan sebagai bahan perwarna untuk kerajinan. Belum cukup juga, bisa diolah juga menjadi masker wajah yang membuat kulit wajah semakin sehat dan terhindar dari jerawat. Begitu banyak manfaat yang diberikan oleh mengkudu. Semoga tanaman mengkudu yang selama ini sudah dikenal dan tubuh liar tanpa dirokan ini bisa lebih diperhatikan dan dibanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih telah menonton!